Maraton Furfuri Astaga, aku bisa berlari di maraton. Tapi kalau aku mulai berlari, pencuri itu mulai merampok dompet orang lain. Lalu siapa yang akan menangkap mereka? Hei, pacingu, aku juga bisa berlari maraton. Tapi sarung tinjuku robek, semua orang tertawa. Saudaraku, apa kau berlari dengan tanganmu? Tapi aku harus pergi membeli yang baru. Aku membutuhkan sarung tangan tinjuku baru besok. Atau bagaimana aku bisa berlatih? Hei, kawan. Ini masalah reputasi Furfuri Nagar. Seseorang harus ada yang berlari maraton dari Furfuri Nagar. Bila tidak ada yang tertarik, maka aku yang akan mencalonkan diri sebagai pesertanya. Bisa, kan? Hei, Motu. Kau tidak bisa lari dengan perutmu yang besar itu. Apapun yang terjadi, akan terjadi. Kalau aku bilang aku mau lari, berarti aku akan lari. Hei, saudaraku. Jika kalimat itu diucapkan oleh Patlo, atau Pacingu, atau aku, maka tidak apa-apa. Tapi jika kau yang mengatakannya, maka rasanya seperti mesin aspal yang mau ikut balap lari. Apa maksudmu? Aku tidak bisa lari. Aku akan lari dan menang. Kalau aku sudah berjanji, maka aku akan melaksanakannya. Dan aku tidak akan mendengarkan siapapun. Bahkan aku tidak akan mendengarkan diriku. Motu. Hei, Motu. Kok harus sadar diri, ya? Motu, memang ada tanduk di kepalaku atau ada ekor? Tidak semuanya. Apa aku punya barang antik sehingga semua orang mentertawakanku seperti ini? Alasan sebenarnya kenapa orang tertawa adalah mengenai kebukaranmu. Mereka berpikir bagaimana mungkin Motu berpartisipasi dalam maraton Furfurinagar dengan perutnya yang begini besar. Itu masalahnya. Ini adalah penghinaan total. Aku akan membalas dendam atas penghinaan ini dengan membuktikan diri. Ayo, kita ke dokter Jodko. Tolong, kakak. Aku ingin menurunkan berat badan. Aku ingin lari dalam maraton Furfurinagar. Bisa? Hei, Motu. Temanku, saudaraku. Aku bersumpah atas nama pasienku. Engkau akan menurunkan berat badan. Ayo, sini. Berjalan di atas treadmill selama satu tahun. Satu tahun? Aku tidak punya waktu sebanyak itu, kakak. Baiklah. Aku sudah meningkatkan kecepatan mesin ini dan sekarang berjalanlah di atasnya selama satu bulan. Satu bulan? Itu saja masih lama, kak. Tidak mungkin. Tolonglah, kurangi lagi. Oh, tidak. Sekarang aku tidak akan menambah atau menguranginya lagi. Itu semua sudah aturan. Siapa yang punya waktu sampai sebulan? Aku akan menguranginya sampai satu hari. Kakak, kakak. Hentikan mesin ini. Tolong. Mesin ini tidak mau berhenti, kakak. Ada yang bisa menghentikan ini. Apa yang kau lakukan, Motu? Iya, aku mengurangi waktu. Dari satu bulan menjadi satu hari. Motu, Motu. Motu, tunggu. Bagaimana aku menghentikannya, Patlu? Kakiku tidak terkendali. Hei, Motu. Sukurlah kau datang. Tangkap, John. Dia telah merampok sebuah bank. Baiklah, pancingu. Hei, kembalikan, Motu. Itu tasku. Itu milikku. Motu. Astaga, apa ini? Pencuri menuduh orang lain mencuri. Tapi kenapa Motu membawa kabur tasnya? Hei, Motu. Motu berhenti. Berhenti atas nama hukum. Berhenti. Sumpah demi hukum. Alih-alih menangkap John si pencuri. Kau merampok tasnya juga. Bagaimana lagi, pacingu? Kakiku tidak bisa berhenti. Ini, ambil saja tasnya. Astaga. Aduh, kaki kuat. Kakak, tolong hentikan aku. Sekarang aku tidak dapat membantumu, kawan. Siapa yang suruh kau mengubah peraturannya? Sekarang mesin sudah terpasang di dalam dirimu. Aku tidak tahu kapan akan berhenti. Berlarilah seperti itu, adikku. Wah, udaranya hari ini luar biasa. Sekarang kita bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk listrik. Ayo ikuti, Motu. Ayo ikuti, ikuti. Patlu, lakukan sesuatu. Perlombaannya besok. Apa yang akan kita lakukan di sana? Partisipasi dalam perlombaan memangnya apa lagi? Tapi aku tidak bisa berhenti. Kau tidak harus berhenti dalam perlombaan. Kau harus berlari, Motu. Tapi kita harus berhenti di garis start dulu, Patlu. Tolong lakukan sesuatu. Jangan khawatir. Aku punya ide. Tapi sekarang aku mau tidur dulu. Astaga, Motu tidak sabar berlari, ya? Tidak mau mendengarku bicara lebih dulu, ya? Sepertinya Motu terlalu banyak berlatih. Ayo, katakan mulai. Hadirin dan penonton sekalian. Mari, kita mulai acara perlombaan kita. Lupakan saja pelatih itu, Pak Wali Kota. Kakiku tidak bisa berhenti. Ayo, dimulailah perlombaan ini sekarang juga. Ya, baiklah. Memang kita mau mulai sekarang. Ayo, bersiap dan mulai. Ayo, bersiap dan mulai. Eh, apa yang salah dengannya? Bagaimana dia bisa lari begitu cepat? Sepertinya ada api di ekornya. Iya, larinya cepat sekali. Ayo, bersiap dan mulai. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Wow, ini luar biasa. Kakiku sudah bisa berhenti sendiri. Hooray. Hooray. Kakiku sudah berhenti. Ya ampun. Motu berhenti sebelum garis finish. Aku rasa bensinnya sudah habis. Hei, Motu. Apa yang kau lakukan? Ayo, larilah. Pakiku tidak bisa berdiri lagi. Dan aku tidak bisa berlari. Hei, Motu. Temanku, adikku. Kau perlu berlari sekarang. Aku tidak bisa lari, kakak. Motu, ini persoalan reputasi Furfurinagar. Ini persoalan reputasimu sendiri. Ini persoalan reputasi temanmu. Ayolah. Tapi bagaimana aku bisa lari, Patlu? Kalau berdiri saja, aku tidak bisa. Ayo, cepatlah. Aku rasa Motu lelah. Sekarang ini adalah kesempatan bagus bagi kita. Motu, kalau kakimu tidak bisa berlari, pakailah tanganmu. Yang penting kau harus lari. Kau perlu memenangkan perlombaan demi nama baik Furfurinagar. Baiklah, aku akan pakai tanganmu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Lebih cepat lagi. Ayo, ayo. Ayo, cepat. Lihat, apa yang Motu lakukan? Dia berlari dengan tangan. Ayo. Ayo, cepat lagi. Ayo, ayo. Ayo, cepat lagi. Ayo, cepat. Ayo. Ayo. Ayo, sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Cepat. Ayo. Ayo, Motu. Aku menang. Dengan ingin, Motu lalu memenangkan perlombaan Baratomu Utri Naga. Selamat. Ayo, Motu lalu memenangkan perlombaan. 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 Terima kasih.